Intro Pelaporan atau pengaduan kita terhadap AR dan UKA ya? Yang di Polarize Pujonegoro saat ini masih berjalan Dalam hal ini kami dimintai tambahan saksi Yaitu satu orang saksi lagi Itu yang kita akan segera siapkan Itu terakhir apa sih Pak? Kami dapat konfirmasi kemarin Dan dalam minggu ini saksi dari kami akan kami hadirkan Mas, total berapa saksi Mas? Total yang saat ini sudah dua saksi Tambah satu saksi berarti tiga Di luar saksi dari kepolisian sendiri, dua anggota polisi Oh yang mengawal itu? Iya, yang mengawal Kalau ini kan tiga saksi, mungkin saksinya dari siapa aja? Dari pihak mana aja mungkin yang lebih jelas? Kalau dari pihak kami, yaitu kepala desa Dan Ibu Suci, tetangga juga dan tetangga juga yang mengetahui Untuk orang tua KD sendiri, mungkin jadi saksi kah? Kalau orang tua KD otomatis kan saksi pelapor Pelapor sekaligus saksi Karena beliau yang menjadi objek dari kedatangan AR dan UKA itu Mungkin ada undangan kembali kah nanti? Dari orang tua KD? Saat ini kan masih dalam proses pelidikan Sehingga kita ikuti mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian Nah, kenyataan dari orang tua KD sendiri kan? Ya, dengan harapan ya mereka mendapat keadilan hukum Sehingga permasalahan ini cepat selesai kan gitu Walaupun dia orang miskin, dia juga punya hak hukum yang sama Apa sih yang dikeluarkan bang dari orang tua KD sendiri? Semenjak kejadian kedatangan AR dan UKA ke Bojonegore itu Mereka merasa malu, tertekan Itu yang dialami kan gitu Kalau ketemu orang itu agak trauma Ketemu orang itu trauma Untuk menghadapi orang yang tidak dikenal jauh itu Apalagi ada plat nomor mobil B gitu kan Sudah ketakutan sendiri kan gitu Antisipasinya sekarang seperti apa? Pihak mereka sana seperti apa Pak? Kenapa? Dari pihak antisipasinya mereka seperti apa sekarang? Kalau saat ini kan proses sudah kita serahkan kepolisian Ya kita ikuti proses hukum aja Koin pelaporannya apa Pak? Koin laporannya apa sih? Pelaporannya kemarin ada 310, 311, dan 315 Oke boleh apa coba? Penghinaan, penyempatan baik itu yang dilakukan Penyerangan? Penyerangan menghengkat martabat seseorang Karena dalam konteks itu ada suatu norma bahasa yang tidak tepat Yang dilantarkan dari pihak AR Apa bahasa apa yang dilantarkan? Yang pokoknya nilai sosialnya gak bagus lah gitu Gak apa-apa, wantarin aja Pak Ada bahasa yang disampaikan menurut klien kami ya Itu bicara anakmu Placur ya? Anakmu di sana melunti ya? Itu yang menurut pengakuan klien kami Itu yang dilantarkan oleh Bapak AR? AR terhadap klien kami Itu yang melantarkan dari yang orang apa, laki atau perempuan? AR AR Ayah rojak Pak AR Terlapor kapan diperiksa Pak? Perkaitan terlapor kami nunggu dari kepolisian Karena yang memanggilkan kepolisian Kita ikuti proses hukum dulu lah Proses pelidikannya seperti apa gitu Karena kan nanti kemungkinan ada saksi bahasa juga yang akan dihadirkan dari pihak kepolisian Sejauh ini setelah ada pelaporan atau pemanggilan secara psikologis orang tua KD seperti apa Pak Edi? Ya kembali lagi Ya itu trauma Setiap ketemu orang yang tidak dikenal Setelah kata orang jauh luar Bojoneboro atau bukan kerabatnya Merasa trauma Kalau mau ketemu tuh gak ditemuin Rumah ditutup Jadi lebih mengunci atau? Ya lebih banyak menutup diri lah Untuk orang yang tidak dikenal KDnya sendiri kondisinya seperti apa Pak? Maaf ya terkait KD kami kan bukan kuasa hukum KD Dan kami tidak pernah komunikasi dengan KD Jadi kuasa hukum itu seorang tua ya? Kami murni kuasa hukum orang tua Dan kami bukan dari Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur Bukan kuasa hukum KD Kami tegaskan kembali Pas setelah melaporkan kedua orang tuanya ATT Mungkin ada komunikasi gak? Dihubungi kembali gitu dari ARB Selama ini kami tidak pernah ada komunikasi dari pihak AR maupun UK Kami tidak pernah ada komunikasi dan memang kami tidak mencoba mencari komunikasi kan gitu Biarkanlah proses hukum berjalan Artinya tidak membuka celah untuk berdame? Kalau terkait dengan celah hukum berdame dan tidak Kita ikuti mekanisme yang ada dulu Ya prosedur hukum yang ada kan gitu Bang selain saksi Menghadirkan saksi-saksi gitu ya Dan tiga orang itu apakah ada barang bukti lain? Mungkin Barang bukti Terkait visual dan audio visual kami Sedang digali oleh penyidik Karena penyidik akan menggali hal tersebut Otomatis kan penyidik nanti akan menemukan Kalau dalam lampir kan hanya tangkapan layar dan dari berita-berita kawan-kawan ini Dari teman-teman media semua ini kan gitu Artinya hanya dari rangkuman berita-berita Iya betul Oke ini kan hari Jumat ada pemanggilan kedua orang tua AR dan UK sendiri Bapak sendiri berharap seperti apa dengan pemanggilan mereka? Mungkin sebagai saksi dulu ya seperti itu Maksudnya? Ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya hari Jumat Terkait hal itu kami tidak mau mementari Karena bukan ranah kami dalam hal ini Kami lebih terfokus dari pelaporan kami di Pores Gujonegoro Tapi akan memantau gak sih Pak? Kalau terkait dengan permasaan di Polda Metro kami mau komen Pastinya kan menonton dan menyaksikan Ya kalau menonton menyaksikan tapi kami mau komen Karena bukan ranah kami kan gitu Artinya buat bahan acuan apanya itu nantinya Enggak lah karena kami bukan fokus disitunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih